Terima kasih Kampung Rewako ini merupakan inisiatif langsung dari Bapak Kapolres bersama dengan seluruh jajaran Dan juga koordinasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Goa dan Kodim 1409 Goa Sehingga terbentuklah Kampung Rewako Tapi kita berharap ke depan kita akan menciptakan lagi Kampung Rewako Yang insya Allah akan menjadi percontohan di Provinsi Sulawesi Selatan Oleh karena itu, mudah-mudahan Kampung Rewako ini bukan hanya pada sisi ketahanan pangannya Saya berharap diperlukan Pak Cintongan ini, Pak Jabat, Pak Lura, Pak Kapolsek, Pak Rewako dan Rabil bersama dengan seluruh jajaran Saya berharap Pak Cintongan ini juga menjadi contoh bahwa masyarakat yang tingkat kesadarannya tinggi Tingkat kedisiplinannya tinggi dengan mengikuti kimbauan pemerintah Dengan cara memakai masker, jaga jarak, tidak berkontak, tidak bersalaman Rajin-rajin cuci tangan Jangan Tuhan Kampung Rewako ini sebagai wujud kerjasama dan melambangkan sebuah kekompakan Antara pemerintah bersama dengan seluruh masyarakatnya Di dalam rangka menantisipasi situasi pandemi yang tidak menentu Kita belum tahu pandemi ini sampai kapan. Menjaga dan meningkatkan kekahanan tanah. Kemudian tujuan ketiga yaitu tentunya untuk menjaga kondusivitas wilayah. Dalam hal ini keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah pelaksanaannya seperti apa? Yaitu memanfaatkan semua potensi yang ada di desa maupun di lurahan. Jadi yang berperan di situ yaitu Kepala Desa, Lura, Kepala Bintang Timas, Kepala Bintang Timas, Kepala Bintang Timas maupun seluruh organisasi yang ada termasuk Arang Taruna, FKPM dan sebagainya. Pola yang dilakukan prinsipnya adalah gotong royong dan mandiri.